Persija Jakarta telah mendatangkan Rizky Rido dan Akbar Arjun Shah untuk melengkapi kekuatan tim dalam mengarungi Liga Indonesia musim depan. Setelah dua pemain anyar tersebut, kali ini beredar kabar bila macan kemayoran telah mendatangkan pemain asing dari Jerman, yakni Fabian Slesener. Berposisi sebagai striker, Fabian Slesener sebelumnya memperkuat Karlsruhrer FC di Bundesliga 2 Jerman. Informasi tersebut beredar dari kanal Youtube UPDRTE terkini yang diunggah pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Welcome Fabian Slesener gabung Persija. Gratis. Skill grade A, tulis judul video, dikutip Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Sedangkan pada bagian thumbnail terdapat kolase foto Fabian yang sedang mengenakan seragam merah berlogo Persija. Lantas, benarkah klaim Fabian Slesener resmi gabung Persija? Setelah ditelusuri, video tersebut nyatanya hanya menayangkan rumor terkait ketertarikan Persija Jakarta terhadap Fabian Slesener. Dalam tayangan itu, dijelaskan jika Fabian Slesener merupakan salah satu pemain asing bidikan tim kebanggaan Jakmania tersebut di musim depan. Kendati demikian, setelah melansir situs Transfermark, nyatanya Fabian masih terikat kontrak dengan Cars Rurer FC hingga tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, jika melihat situs web maupun akun Instagram Persija Jakarta, hingga saat ini belum ada pengumuman terkait perekrutan pemain asing baru. RUMOURS Persija Jakarta dikabarkan tertarik ingin mendatangkan pemain berposisi sebagai striker yakni Fabian Slesener untuk bergabung musim depan. Apabila bergabung ke Persija Jakarta, maka Fabian Slesener bakal menjadi tambahan amunisi yang berharga bagi Persija Jakarta. Terlebih, Fabian Slesener bisa menggantikan peran dari Abdullah Yusuf Helal maupun Michael Kermencik di ujung tombak Persija Jakarta di musim 2023 per 2024 mendatang. Harga pasaran dari Fabian Slesener terbilang cukup terjangkau untuk Persija Jakarta. Melirik dari Transfermark, Fabian Slesener tengah dibanderol Rp 10,43 miliar, jauh lebih terjangkau dari harga Michael Kermencik saat didatangkan pertama kali oleh Persija Jakarta. Saat mendatangkan Michael Kermencik, Persija Jakarta merogoh kocek sedalam Rp 26,07 miliar demi ex-striker tim Nasceko tersebut. Namun, Fabian Slesener masih terikat kontrak di Karlsruher SC hingga tanggal 30 Juni tahun 2025, sehingga Persija Jakarta mau tak mau harus menebus sisa kontrak striker berusia 31 tahun tersebut. Melihat tren transfer Persija Jakarta yang selalu berani menebus pemain bidikannya selama beberapa musim terakhir, tampaknya Fabian Slesener bisa saja bergabung ke macan kemayoran di Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!